Halo Sobat Semua, ketemu lagi dengan video saya, Harry Channel. Untuk masuk ke video berikutnya, tidak ada salahnya jika Anda like, subscribe, and share. Terima kasih. Sekarang ini saya lagi mencuci AC di daerah perumahan Margorejo Indah, Surabaya. Yang lagi kita cuci ini adalah AC SAP 1PK, Made in Thailand. AC SAP 1PK, Watt Standard. Harga AC SAP 1PK Ion Plasma Cluster ini sekitar Rp 3,4 jutaan. AC SAP ini masih satu tahun, dan baru dua kali ini cuci. Itu adalah casing dari AC SAP 1PK, yang barusan kita cuci ini. Nah, ini ada mereknya SAP ini. Nah, di tengahnya ini ada fiturnya Ion Plasma Cluster. Nah, ini yang menetralkan bateri, kuman, dan virus corona. AC SAP ini sudah bintang 4. Nah, ini bintangnya ini 4. Nilai EER-nya ini 10,60 tingkat hemat energi. Semakin banyak bintang, semakin hemat. Model unit dalam. AH, AP 9, SSY2. Daya 800 Watt. Kapasitas pendinginan 9.000 BTU per jam. Pada layar depan ini, ada lampu atau LED waktu menyala. Nah, ini LED waktu tamer. Nah, yang bawah sendiri ini adalah lampu LED waktu Ion Plasma Cluster-nya itu menyala. Nah, ini adalah filter udara dari AC SAP ini. Oh, filter udaranya ini lumayan halus dan rapat ini. Nah, ini adalah tabel dari indoor AC SAP. AC SAP itu sudah SNI, Standar Nasional Indonesia. Nanti ini akan saya coba mengetes start awal atau tarian pertama. Kira-kira start awal dari AC SAP 1PK Ion Plasma Cluster ini berapa ampere. Nanti ampere-nya bisa dikalikan ke 220V. Nanti baru bisa ketemu Watt-nya. Nah, ini adalah indoor dari AC SAP 1PK ini. Yang barusan kita cuci. Nah, ini adalah evaporator dari AC SAP ini. Evaporatornya ini masih biasa ini, masih polos. Nah, itu tipe tembaganya ini sudah divinising berwarna hitam. Supaya tidak mudah kurusi. Supaya tidak mudah berkarat. Nah, tapi tipe tembaga sebelah kanan ini masih polos. Tidak divinising ini. Nah, ini adalah kabel kontrol dari indoor AC SAP ini. Nah, yang N ini kabelnya biru. Yang satu ini kabelnya coklat ini. Grown-nya sebelah sini. Nah, ini untuk kabel indoor, kabel kontrol, indoor dan outdoor. Nah, yang N ini adalah kabel untuk power listriknya ini. Yang N ini biru. Yang lain ini coklat. Grown-nya sama, sebelah kanan juga. Nah, ini adalah dinamo motor swing dari AC SAP. Yang berfungsi untuk menggerakkan sayap ke atas ke bawah. Ini adalah manual switch dari AC SAP. Apabila remote Anda rusak atau bermasalah, Anda bisa naik untuk menekan supaya nyala atau supaya mati. Outdoor dari AC SAP Made in Thailand ini sekarang modelnya kecil-kecil. AC SAP 1PK Made in Thailand ini menggunakan refrigren R32. Refrigren R32 ini adalah refrigren yang ramah lingkungan. Tapi kita harus hati-hati ya, sobat semua. Karena R32 ini adalah refrigren yang mudah terbakar. Kalau refrigren R410A adalah refrigren yang ramah lingkungan tapi tidak mudah terbakar. Nah, itu adalah outdoor dari AC SAP 1PK ini. Yang barusan kita cuci. Sekarang AC-nya ini sudah bersih, outdoor-nya ini. Nah, ini adalah kondensor dari AC SAP ini. Kondensor-nya ini terbuat dari diral atau aluminium ini. Nah, itu disambung dengan pipa tembaga yang di dalam. Nah, ini pada outdoor-nya ini ada dua kapasitor ini. yang berfungsi membantu kerja dari kompresor dan dinamo motor. Nah, dinamo motornya yang ini. Berwarna hitam ini. Nah, kompresornya yang ini. Nah, ini adalah kompresor dari AC SAP. Pada kompresornya ini ada busa peredamnya ini. Nah, ini supaya tetap di jalur senyap ini. Supaya tidak berisik. Supaya tidak bising. Sekarang ini saya mau mencoba menyalakan AC SAP ini. Nah, ini settingannya ini. Posisinya itu cool. Suhunya ini 25 derajat celcius. Nah, ini kipasnya ini satu. Ini adalah settingan yang lumayan buat tidur. Dan lumayan irit buat listriknya ini. AC SAP sudah mulai menyala. Nah, itu lampu birunya menyala itu. Lampu untuk ion plasma cluster-nya itu saya aktifkan. Nah, karena ini kamar bayi. Nah, ini akan saya aktifkan mode bayinya ini. Mode untuk bayi. Nah, ini ada gambar bayi ini. Di layar remote-nya ini. Nah, itu tadi start awalnya. 9,1 ampere. Sekarang ampere-nya sudah turun di 2,6 ampere. Sedikit cerita tentang merk SAP. SAP pertama kali didirikan sejak tanggal 15 Oktober tahun 1912 oleh Tokuji Hayagawa. SAP adalah perusahaan besar yang berkantor pusat di prefektur Osaka, Jepang. Merek SAP ada di Indonesia ini sudah ada 50 tahun. Dengan bendera PT SAP Indonesia. PT SAP Indonesia merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berlokasi di kawasan industri Kerawang. Bagi Anda yang punya produk SAP, ini ada nomor telepon SAP Customer Service. Bisa di 0800-1-22-5588. Ini bebas pulsa ya, sobat semua. SAP Customer Service dengan layanan WhatsApp 0811-8205-666. Bagi Anda yang ada di Surabaya, ini ada service center SAP yang beralamat di jalan RAKartini nomor 100, Surabaya, Jawa Timur. Ada lagi service center SAP yang beralamat di jalan Raya Prapen nomor 305 Kelurahan Sido Sermo Kecamatan Wonocolo Surabaya, Jawa Timur dengan nomor telepon 031-847-8010 atau 847-8011 Waktu pasang AC SAP ini saya menggunakan 3 kabel dan yang satu kabelnya itu untuk grounding atau untuk bumi. Kayaknya ini ampernya masih berhenti di 3,5 amper. Kalau 3,5 amper dikalikan ke 220 volt ketemu wattnya sekitar 770 watt. Ini pipa yang 1,4 in dan pipa 3,8 in ini sudah ngembun semua ya sobat semua. Berarti AC sudah mulai dingin. Ini panas yang keluar dari odornya ini sudah mulai panas ini. Kalau diukur dengan termometer digital ini sekitar 40 derajat Celcius. Terima kasih saya ucapkan kepada sobat semua yang sudah menyimak video saya. Semoga tetap sehat ya, tetap semangat dan ingat tetap bahagia supaya imun kita bisa terjaga. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.